Seorang pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu, Rabu Malam ditangkap polisi di daerah Pasian Antigo, Kota Padang. Polisi mengamankan barang bukti paket sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi saat pulang dari penangkap ikan. Maizul tak berkutik saat petugas satres narkoba Polresta Padang mengeruduk kamar tidurnya di daerah Pasian Antigo, Kota Tangah, pingkiran Kota Padang pada Rabu Malam. Meski badannya kekar, Maizul tak bisa berbuat banyak karena dirinya dikepung oleh petugas yang berpakaian bebas, tapi ada senjata api di pinggangnya. Dari saku celana Maizul, petugas menemukan satu paket kecil sabu-sabu dan alat hisap. Rupanya nelayan ini ingin pesta sabu-sabu usai melaut seharian. Meski telah tertangkap tangan, Maizul tak mau memberikan informasi kepada petugas tempat dia memperoleh sabu-sabu. Tapi petugas tak kehilangan akal. Dari telepon genggam yang biasa digunakan Maizul, petugas bisa mengetahui nama pengedar yang telah berhubungan dengan Maizul. Ternyata sang pengedar rumahnya tak terlalu jauh dari rumah Maizul. Takut kehilangan buruannya, petugas pun menyasar rumah sang pengedar. Dan beruntung, Saibul sang pengedar sedang berada di rumahnya. Awalnya Saibul bersikuku tak mengenal Maizul serta tak mengetahui soal narkotika jenis sabu-sabu yang dikantongi Maizul. Tapi setelah petugas menemukan satu paket ukuran sedang sabu-sabu yang disimpan Saibul di dalam keranjang ayam, Saibul pun tak bisa berkutik. Selain paket sabu-sabu, petugas juga menemukan puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital. Keberadaan timbangan ini semakin mengukuhkan peran Saibul sebagai seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kita melakukan penangkapan lagi tersadap satu orang lagi, yaitu yang berinisial S. Dengan alamat yang sama, yaitu di Pasir Jambak, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka, yaitu satu paket besar, satu pak plastik, satu buah timbangan, dan satu handphone. Itu yang kita dapatkan dari tangan tersangka. Saibul dan sobatnya Maizul diperiksa secara intensif di Malpore, Setapadang. Petugas ingin membongkar jaringan peredaran narkotika yang dilakoni oleh Saibul. Dari Padang, Alfie melaporkan.